KARTU INITAS ANAK ini bisa diperoleh oleh anak umur 0-17 tahun pertama yang anda diwetaskan sebenarnya adalah anak SD sampai SMP karena kalau SMA itu sebentar lagi kan dia sudah mempunyai KTP diatas 7 tahun ini fungsinya banyak selain sama dengan KTP dia bisa anak-anak kecil ini bisa membuka tabungan terus dipakai untuk imigrasi dipakai untuk kesehatan dipakai untuk pendidikan ya pokoknya fungsinya sangat banyak sekali terutama TK dan SD itu kalau bisa kiannya digantung seperti ID card ini bisa pakai kalung bisa seperti ini kenapa harus ini disini ada tercantum nama orang tuanya kadang-kadang gurunya pun tidak tahu ini anak siapa kalau disini tertulis jelas nama orang tuanya siapa tahu di jalan anaknya tersesat kita bisa tahu anak si Anu terima kasih